Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bunda Asi Teman-teman kita disini akan berbagi resep Yaitu menu sederhana Ataupun menu rumahan Disini ada kekel Ataupun apa namanya cecek ya Dan disini juga ada tahu Pong dan disini juga ada bumbu-bumbunya Yaitu bawang putih, bawang merah Serai, juga daun jeruk Dan juga lengkuas jahe Miri ataupun kemiri Disini juga ada tomat dan juga Cabai rawit teman-teman ya Dan disini akan kita tambahkan Yaitu untuk kentang Jadi untuk tambahannya Kita pakai kentang ya teman-teman ya Dan disini juga kita pakai nanti Taburan untuk akhir yaitu daun bawang Tentunya ya Intro Oke teman-teman kita akan memotong-motong Dulu bahannya seperti ini ya Ini adalah cecek Ataupun kikil teman-teman ya Dan disini sangat tebal sekali Tentunya sangat enak ya Ini kita potong-potong dulu Nah itu terserah ya Motongnya kita menurut selera Masing-masing Untuk memotong ini teman-teman ya Nanti untuk memasaknya Kita akan merebus sebentar dulu Untuk menghilangkan bau getirnya ya Karena disini tuh kalau tidak kita Apa namanya kita rebus sebentar Itu ada rasa aroma getir-getirnya gitu teman-teman ya Oke sekarang kita akan potong-potong dulu Untuk semua bahannya Oke disini juga ada bahan-bahannya Ada tahu nih Ini tahu pong Dan disini kan kita potong-potong juga Menjadi 4 bagian ya Jadi kita belah menjadi 4 seperti ini Baru nanti kekini buat campurannya ya teman-teman ya Jadi kita potong menjadi 4 bagian seperti ini Kita bisa pakai tahu mentah Itu kita goreng dulu Tapi kita disini pakai cara yang praktis Yaitu tahu yang sudah matang teman-teman ya Disini juga akan kita potong-potong Untuk tomatnya Untuk apa namanya Kentang ya Ini kentangnya kita potong-potong dulu Jadi semuanya potong dadu Dan disini kentangnya Juga akan kita potong Sesuai dengan ukuran cecek Ataupun kekilnya tadi Seperti ini ya Nanti kita rentang pakai air garam dulu Kita potong-potong dulu Ini juga akan kita potong Untuk daun bawangnya teman-teman ya Ini garam bawang kita potong dulu Ini nanti untuk akhir dari masakan nantinya Untuk airnya sudah terdiri Jadi kita memasukkan dulu Cecek ataupun kekilnya ya Ini kita masukkan dulu Untuk menghilangkan bau ketir ya Jadi harus kita rebus sebentar seperti ini Baru nanti kita tiriskan Dan kita masak Jadi tidak usah terlalu lama Karena nanti akan terlalu matang ya Kalau dimasak Jadi cukup hanya untuk Menghilangkan bau ketirnya Kita hanya dengan merebus sebentar seperti ini Kita panaskan dulu minyaknya Untuk menggoreng kentangnya ya Teman-teman ya Kita kasih minyak agak banyak Dan ini kita panaskan dulu Dan kita masukkan kentangnya dulu Kita tunggu sampai matang ya Lalu nanti kita angkat Dan kita masukkan bumbunya Kita tumis dulu nanti Tumis dulu bumbunya ya Dan kita masukkan bumbunya Ini bumbu yang sudah kita haluskan Dan disini kita tumis-tumis seperti ini Lalu kita tambahkan Ada daun jeruk Ada serai dan juga ada lemkuasnya Kita masukkan Kita masukkan juga Ada daun bawang ya Yang kita tumis sekalian Kita masukkan Dan kita oseng-oseng seperti ini Kita tambahkan kunyit bubuk Dan juga kita tambahkan ketumbar bubuknya Secukupnya teman-teman ya Masukkan untuk kekel Ataupun Cecek ya Ini kita masukkan Kita masukkan juga kentangnya Juga tahu ya Garam kita tambahkan secukupnya Juga kita tambahkan gula pasir Juga kita tambahkan penyegar rasa Kita tambahkan air Kita tunggu sampai mendidih ya Baru nanti kita tes rasa Bila kurang asin Kita bisa menambahkan ya Ataupun kurang manis Kita juga bisa menambahkan Jadi disini itu sudah mulai mendidih ya Ini kita aduk-aduk Dan nanti kita tes rasa dulu Baru kita tambahkan dengan santan Teman-teman ya Oke Kita bisa menambahkan santannya ya Sekarang Kita aduk-aduk Kalau tidak diaduk Kita mendidih Nanti takutnya Santannya itu pecah Teman-teman ya Dan ini membuat masakan menjadi hambar ya Oke kita aduk-aduk terus Seperti ini Oke selesai sudah masaknya ya Teman-teman Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang telah mengikuti video saya Dari awal hingga akhir Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga menu Sayur pedas ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya Yang telah setia Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi Like, subscribe-nya ya teman-teman Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya